Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat masjid Kembali lagi di channel kampus tutorial Pada video kali ini kita akan Membahas yaitu Masalah mendeley yang mungkin teman-teman Hadapi yaitu dimana Mendeleynya itu tidak aktif Dapatkan lihat disini kan kita Sudah masuk refresh nih tetapi Disini mendeleynya kok Tidak ada dan disini mendeley Set pun juga tidak aktif Nah ini gimana cara Mengatasinya simak video ini Sampai habis Oke Untuk mengatisinya Sangat mudah sekali Tapi tentunya juga tergantung Dari buat teman-teman Kalian pakai mendeley apa Dan versi buat berapa Kalau misalkan mendeley desktop Itu berarti bisa untuk semua ya Kita selesaikan dulu yang mendeley desktop Oke kita pilih file Untuk biar ini Muncul disini ya mendeleynya File Setelah itu kalian geser ke bawah Lalu pilih option Option ini seperti yang kemarin Lalu kalian pilih Muncul seperti ini Kalian pilih yang add in Ya Saya itu disini manage Pilih word add in Seperti ini Saya itu kalian klik go Maka nanti akan muncul Maka nanti akan muncul Seperti ini Silahkan kalian aktifkan ini Dan aktifkan ini Oke Kalau sudah klik oke 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 tunggu beberapa saat Nanti akan muncul ya Oke Nah ini muncul ya Yang awalnya tidak ada Sekarang sudah ada Sekarang ke file Lalu pilih option lagi Option ya Saya itu kalian Pilih yang Terus trust center Ya trust center Lalu klik trust center setting Nah kalian aktifkan ini Di aktifkan Lalu kalian pilih aja yang Disable all market Feed notification Ya Kalian Kalau sudah klik oke Klik oke Seperti ini Nah Disini Untuk mendeleynya Kita cek dulu ya Yang mendeley di stop Disini Style Misalkan Jika go Misalkan ini ya Oke Kita pilih style yang ini Nah Kalau misalkan muncul seperti ini Nah Please make sure you are publishing Nah disini Kita Minta untuk Membuka mendeleynya Klik oke dulu Ya Lalu Kita buka mendeley di stopnya Kita buka mendeley di stop Tadi diminta untuk Melakukan login ya Oke Disini sudah Oke Sudah ya Sekarang kita ulang Saya lagi Dikaku Insert citation ya Insert citation Lalu Misalkan abu Ini Klik oke Oke Sekarang sudah Sudah jadi turabian Dan dapat kalian disini sudah Ada footnotenya Oke Itu untuk yang Mendeley di stop Sekarang Gimana untuk yang mendeley set Ya Nah Untuk mendeley set ini Ya Saratnya Kita harus tahu Apa itu saratnya Saratnya Untuk mendeley Desktop Mendeley Mendeley Refrens Manager Mendeley RF Refrens Manager RM Ya Itu Word Versi Minimal 2016 Ya Nah Kalian Kalau misalkan Pakai 2010 Gimana Nah Tidak bisa ya guys Lalu kalau 2013 Tentu juga Tidak bisa Jadi Bisanya 2016 Ya Yang bisa 2016 2019 Sama 365 Nah Disini Punya saya Pakai Bang Punya saya Eh Pakai 365 Disini kan Saya pakai 365 Nah Kasusnya Sama Disini Tidak Tidak Mau Kalau misalkan Sudah Install Pernah Kadang Bisa Kadang Tidak Atau Mungkin Menemukan Yang Tidak Aktif Seperti ini Nah Ini berarti Masalah Di penyimpanan Wordnya Oke Solusinya Gimana Langsung Aja Nah Ini kan Tidak Aktif Sekarang Kita Menuju Ke File Ya Ya Ini Tidak Aktif Karena Sudah Terinstall Dan Menemui Syarat Ini Misalkan Syarat Ini Oke Oke Lalu Syarat Ini Oke Dan Syarat Ini Oke Tetapi Kok Tetap Tidak Aktif Atau Mat Abub Seperti Ini Ini Untuk Yang Kasus Seperti Itu Caranya Gimana Yaitu Pilih File Ya Saya Pilih Export Nah Lalu Pilih Change Tipe File Dapatkan Lihat Disini Akan Ada Beberapa Tipe File Word Yang Sekarang Saat Ini Saya Menyimpan Dengan Tipe Use The Word 97 2000 Dokumen Format Jadi Ini Memakai Versi 20 20 97 Sampai 2003 Yang Dimana Ini Tidak Support Dengan Mendeley Site Ya Kan Mendeley Site Minimal 2016 Makanya Ini Tidak Tidak Aktif Solusinya Yaitu Kita Rubah Menjadi Ini Dokumen DOCX Kita Pilih Yang Ini Pilih Yang Ini Saya Save As Nah Pilih Tempat Penyimpanan Misalkan Disini Download Template Makalah 1 Klik Save Don't Ask Me Again Klik OK Dan Dapatkan Lihat Disini Mendeley Sudah Aktif Kita Klik Oke Tunggu Beberapa Saat Nanti Biasanya Karena Update Yang Terbaru Itu Setiap Kali Menggunakan Mendeley Itu Diminta Untuk Login Ya Guys Kita Tunggu Lepas Saat Oke Dan Akan Muncul Seperti Ini Setelah Loading Kalian Klik Get Start Dan Kita Diminta Untuk Melakukan Login Dengan Email Dan Password Yang Sudah Kita Buat Oke Lalu Misalkan Kita Coba Disini Taruh Disini Lalu Misalkan Kita Pilih Yang Ini Lalu Klik Insert Satu Citation Nah Tetapkan Lihat Nah Disini Sudah Ada Jadi Footnote Disini Sudah Ada Lalu Dibawahnya Juga Ada Footnote Lalu Misalkan Kita Coba Lagi Seperti Ini Insert Citation Nah Disini Juga Sudah Support Menjadi Ebit Ebit Nah Kita Coba Sekali Lagi Misalkan Disini Kita Pakai Yang Ini Insert Citation Nah Maka Disini Sudah Support Yang Lainnya Support Buku Oke Itu Guys Untuk Masalah Mungkin Yang Kalian Hadapi Jadi Yang Kalian Perhatikan Melayu Setting Lalu Versi Word Oke Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh